Terima kasih Selamat datang di video tutorial seni budaya CREATE Yang ditujukan untuk para pelajar dan pengajar di Indonesia Sebelumnya perkenalkan kami tim CREATE Saya Lina, ada Kak Ainur, ada Kak Sumi, ada Kak Lely, ada Kak Rahma, ada Kak Dian Dan ada Kak Cakra Dalam setiap edisinya, kami akan mengajak teman-teman pelajar serta rekan-rekan pengajar Untuk mengenal teknik-teknik seni rupa yang kami kombinasikan dengan seni dan objek Yang terinspirasi dari berbagai daerah di Indonesia Untuk informasi lebih lanjut, akan dilanjutkan oleh rekan kami, Kak Regina Halo semua, saya mau memberikan informasi tambahan ya Semua teknik seni rupa yang kami tampilkan akan diperlengkapi dengan panduan Bagi para pengajar untuk dapat memantik diskusi tentang keragaman, toleransi, inklusi, dan juga pluralisme Dengan para siswa agar dapat diterapkan di kelas masing-masing Nah, mau tahu seperti apa kegiatannya? Ikuti sampai selesai ya Pada edisi kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk belajar memadukan Serta mengenal beragam elemen lukis dari Agus Kucing Seniman Surabaya Menjadi sebuah bentuk karya baru melalui kegiatan satu-satu jadi padu Penalatan yang diperlukan yaitu botol bekas ukuran 1,5 liter Spirol permanen Cepak rilik berwarna putih Kuas dan palet Bapak Ibu Guru bisa juga menggunakan sebuah lembar bermain Yang berisikan pola-pola objek dari karya Bagus Kucing Untuk menentukan pola yang didapat setiap peserta secara acak Sesuai pembagian yang ditentukan oleh Bapak Ibu Guru Sekarang kami akan menjelaskan panduan untuk Bapak Ibu Pengajar dan teman-teman sekalian Dalam melakukan kegiatan satu-satu jadi padu Yang pertama, setiap peserta menerima satu pola dari beberapa pola yang disediakan dalam lembar bermain Untuk menentukan pola apa yang digambar Yang kedua, peserta diperbolehkan berdiskusi selama kurang lebih 2 menit Untuk menentukan konsep karya apa yang akan dibuat Yang ketiga, peserta diingatkan bahwa botol harus di blok terlebih dahulu Sebelum memulai untuk membuat pola yang akan disatukan Yang keempat, peserta boleh memulai membuat sketsa dengan spidol Atau langsung melukis dengan cat akli Terima kasih telah menonton! Setelah gambar selesai, guru-guru dapat mengajak peserta untuk berdiskusi Sehingga mereka dapat mengaitkan nilai kegiatan satu-satu jadi padu dengan kehidupan sehari-hari Sehingga mereka dapat memunculkan diskusi mengenai keberagaman dan toleransi Langkah pertama, dapat melempar pertanyaan pembuka sebagai berikut 1. Bagaimana proses berpikir kelompokmu dalam menciptakan sebuah konsep karya yang utuh dari elemen karya Pak Agus Kucing 2. Bagaimana proses pembagian peran dalam karya kelompok 3. Apa saja tantangan yang kamu hadapi dalam membuat karya bersama tadi 4. Hal apa saja yang dapat kamu ambil atau implementasikan dari kegiatan satu-satu jadi padu ke dalam kehidupan sehari-hari 5. Jika setiap elemen mewakili satu karakteristik dalam masyarakat, klub, atau komunitas Apa yang harus dilakukan untuk membentuk sebuah konsep gambar yang utuh? Pada tahap ini, peserta harus mampu menyimpulkan bahwa berbagai macam karakteristik Jika disatukan dengan harmoni dapat menjadi satu karya yang indah Ketika peserta dapat menyimpulkan hal ini Maka bapak dan ibu pengajar akan lebih mudah mengarahkan diskusi untuk dapat menggali Dan meningkatkan pemahaman tentang keragaman dan toleransi Terima kasih telah bersama kami hingga akhir video Sampai bertemu di video-video selanjutnya Dan bisa kalian lihat kegiatan kami lainnya di platform Instagram dan Youtube channel Sampai mencoba!